Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Mirfa TV Hai guys berjumpa lagi di Mirfa TV ya jadi yang pertama kita yang ini dulu nih yang dua ini tapi setelah saya cek ternyata di sini dia ada penyok nih jadi plastiknya enggak masuk kita butuh tang tak mesti pakai tang dulu seperti ini ini besinya lumayan tebal ya tapi kenapa dia bisa penyok gitu agak susah masuknya ininya ya caranya ini tadi kan penyok dia kita paskan dulu menggunakan tang tang nanti setelah pas baru kita masukkan seperti ini tuh lalu diketok saja tokaya ini ini lanjutnya juga sama tahap pertama sudah kemudian kita berlanjut ke tahap yang kedua disini ada panduannya yang kedua kita kita pasang besi disininya dulu ya tercari besinya setelah pas yang kedua kita pasang besinya yang ini nih kan ada ada dua jenis ada yang ada seperti ininya ada yang polos yang disini yang polos di pasangnya begini langsung kita ambil bautnya ini baut-bautnya ukuran bautnya semuanya sama ya jadi kita tidak bingung mau pasang mau pakai yang mana langsung saja kita pasang pasangnya ada kuncinya tinggal kita putar begini kita putar lalu yang satunya sama diputar juga selamat menikmati ya ini sudah dua ya ini sudah dua lalu kita pasang yang sampingnya gunakan kuncinya gunakan kuncinya lalu satunya lagi yang terakhir untuk gantungan yang atas ya yang terakhir oke ini sudah step yang kedua step yang kedua sudah kemudian kita lanjut ke step yang ketiga pasang yang ini yang ketiga adalah si kakinya ini disini itu ya kanan kiri ini step yang ini kita gunakan baut yang ini jadi dia menggunakan baut ini cuma penguncinya penguncinya yang ini lanjut kita akan coba pasang lanjut kita akan coba pasang ini dimasukkan sampai tembus ke bawah yang ini juga lalu bawahnya dikunci dengan ini lalu yang ini kunci pakai kunci L ini juga kita geser dikit ya selamat menikmati oke yang pertama sudah ini saya mau kencangkan dulu ini saya mau kencangkan dulu lanjut ke tiang yang kedua ini tiang yang kedua caranya sama caranya sama masukkan masukkan lagi lalu pakai pengunci yang ini satu lagi lalu dikencangkan selamat menikmati selamat menikmati ya tahap ini sudah masih ada bautnya satu lalu pindah ke tahap yang keempat tahap yang keempat ada di bagian atas dan ini adalah tahap yang keempat caranya tinggal di masukkan saja ke sini satu kemudian yang sampingnya dimasukkan tahap yang keempat jadi seperti ini ya ini tahap yang keempat lalu tahap yang kelima disini ada step ini sudah kelima ya kelima masuk masuk ini kemudian yang keenam nih kita pasang tritube cabang-cabang yang ada disini tritube ini dia unitnya yang ini ini adalah unitnya ini adalah unitnya kita akan pasang jadi yang pertama disini yang kedua kemudian kemudian yang ketiga disini lalu yang keempat disini nah ini ada baut nih kita nanti kita masukkan ke dalam sini nih jadi di tritube itu dia ada bentuknya seperti ini nah ini bentuknya jadi ada yang ada lubangnya dia ada sejenis piser nanti pas dia kita masukkan baut dia akan mengunci oke ini coba saya dekatkan seperti ini nah yang ini kita pasang disini bautnya lalu kita juga diberikan kunci L untuk mengencangkan baut ini jadi dia supaya kokoh oke selesai yang pertama kemudian kita ambil lagi baut yang kedua baut yang kedua yang kedua oke ambil yang ketiga kemudian selamat menikmati lalu yang keempat yang terakhir yang terakhir untuk bagian sebelah sini ini dia kita pasang yang keempat untuk sisi yang sini sudah sekarang sisi yang satunya kita balik lepas kita akan balik jadi ini dia gak ada penguncinya ya cuma begini aja untuk yang atasnya ini saya balik kita ambil cabangnya ini yang pertama kita pasang yang kedua tiga lalu yang keempat ambil bautnya ternyata kita dapat kuncinya ada dua ya kanan kiri kita diberikan kunci L ya ini tinggal dikencangkan saja seperti tadi ini juga sama yang kedua seperti tadi yang ketiga juga sama dan yang terakhir ya selesai perakitan kita sudah selesai sampai sini dan ini adalah hasilnya ini adalah hasilnya bagian atas kemudian bagian bawah jadi seperti ini sekarang kita akan coba review dari build quality si hanger ini atau gantungan kunci ini ini adalah bagian rantingnya ya kalau dari besi ini dia ini kokoh tebal besinya memang dia bukan dari aluminium ya tapi dia dari besi tapi ini tebal nah seperti ini tuh ini juga kokoh besi bawahnya juga yang tadi ini ini juga tebal ini juga kokoh ini besinya yang sebelah sini juga sama ini yang sebelah kiri kalau kita gerakan seperti ini dia kokoh dan posisi berdirinya dia tidak miring ya tidak miring posisi berdirinya nah disini disini ada bola-bola untuk pembatas gantungannya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 9 ada bola-bolanya untuk hangar seperti ini ini sangat recommended cuma memang kemarin pengirimannya itu lumayan lama pengirimannya kita sampai 4 hari padahal di dalam kota yang sama penjualnya itu aja sih minusnya kalau dari barangnya oke ini recommended bagi yang anda yang sedang mencari jemuran seperti ini gantungan baju seperti ini ini bisa menjadi pilihan baik demikianlah unboxing dan perakitan kita kali ini bagi anda yang suka silakan like komen dan subscribe bagi yang tidak suka silakan komen kenapa tidak suka sampai jumpa lagi di Mirva TV pada video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati